Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke, langsung aja kita bahas bos Oke, yang pertama ada Diego Michel Borneo FC secara resmi memanggil kembali back kanan naturalisasi ASA Belanda yaitu Diego Michel Untuk memperkuat squad pesut etam menghadapi kompetisi di musim depan Pemainan 3 musim menjabat sebagai kapten Borneo FC tersebut mendapat kontrak berdurasi 2 tahun bersama Borneo FC Saat ini pemain tersebut bermain dengan Borneo FC Berusia 31 tahun berposisi sebagai back kanan Dan juga bisa bermain menjadi back kiri ataupun center back Dan memiliki tinggi 180 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Lanjut yang kedua ada Mateus Pato Borneo FC resmi merekrut Mateus Pato untuk melengkapi kuota pemain asing untuk mengarungi Liga 1 2022-2023 Pemain asing asal Brazil ini diharapkan dapat mempertajam lini depan Borneo FC Setelah ditinggal oleh Francisco Torres dan Boas Solosa Saat ini pemain tersebut bermain dengan Borneo FC Berusia 26 tahun berposisi sebagai shaker Dan juga bisa bermain di sayap kanan Dan memiliki tinggi 185 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 4,35 miliar rupiah Lanjut yang ketiga ada Guntur Triaji Manajemen PSIS Marang secara resmi memperkenalkan rekrutan baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1 yakni Guntur Triaji Pemain tersebut direkrut oleh PSIS Marang untuk memperkuat lini tengah skuad Laskar Mahesa Jenar Langkah tersebut merupakan persiapan skuad asuhan Dragan Jukonovic dalam menghadapi kompetisi di musim depan Saat ini pemain tersebut bermain dengan PSIS Marang Berusia 28 tahun berposisi sebagai gelandang tengah Dan juga bisa bermain menjadi gelandang bertahan ataupun serang Dan memiliki tinggi 168 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,74 miliar rupiah Lanjut yang keempat ada Ricky Ariansyah Maduro Enetit terus menyusun dan melengkapi komposisi pemainnya untuk mengarungi Liga 1 2022-2023 Yang terbaru Maduro Enetit resmi merekrut mantan gelandang milik versi Datanggrang di putaran kedua Liga 1 2021 yaitu Ricky Ariansyah Bergabungnya Ricky Ariansyah ke Maduro Enetit Diumkan melalui unggahan akun Instagram Maduro Enetit Saat ini pemain tersebut bermain dengan Maduro Enetit Berusia 24 tahun berposisi sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi gelandang tengah Dan memiliki tinggi 167 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Lanjut yang kelima ada Lee Ujun dan Lee Raijun Klub Liga 1 yaitu Maduro Enetit Secara resmi memperkenalkan 2 pemain asing asal Korea Selatan Salah satunya sedang dalam proses naturalisasi Maduro Enetit mengumumkan sosok 2 pemain Korea Selatan Yang berhasil mereka rekrut guna memperkuat sekuat mereka untuk di musim depan 2 pemain Korea yang direkrut oleh tim yang menjuluk Sapek Arab adalah Mantan pemain bayang karya FC yaitu Lee Ujun Dan Lee Raijun yang sedang dalam masa uji coba Melalui pernyataan resmi Menjelaskan bahwa mereka mendatangkan Lee Ujun melalui proses naturalisasi Artinya pemain tersebut bakal segera beralih ke paspor Indonesia Lanjut yang ke enam ada Stefano Lilipali Setelah memutuskan untuk hengkang dari Bali United Kini Stefano Lilipali sudah menemukan klub barunya Pemain tersebut resmi bergabung dengan Borneo FC untuk mengarungi Liga 1 di musim depan Para fans-fans RMFC dan Persisolo Pastinya bakal gigit jari mendengar kabar ini Pasalnya pemain tersebut sangat senter dikaitkan dengan klub tersebut sebelumnya Saat ini pemain tersebut bermain dengan Borneo FC Berusia 32 tahun berposisi sebagai winger kanan Dan juga bisa bermain menjadi second shaker ataupun sayap kiri Dan memiliki tinggi 185 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar Rp 6,08 miliar Lanjut yang ke tujuh ada Joe Anderson Persi ke diri dikabarkan gagal merekrut Giva Silva Landaran ada kendala di urusan administrasinya Namun kabarnya penggantinya ialah pemain yang pernah membela timnas Brazil U17 Sosok itu adalah Joe Anderson, striker asing asal Brazil Dan dikabarkan pemain tersebut yang bakal mengisi slot pemain asing persi ke diri untuk musim depan Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Brazil bersama Brazil RS Berusia 26 tahun berposisi sebagai striker Dan juga bisa bermain di sayap kiri ataupun second striker Dan memiliki tinggi 180 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar Rp 2,61 miliar Lanjut yang ke delapan ada Victor Salinas Ranci Legon FC terus bergerak dalam proses transfer pemain untuk memperkuat skuad dalam mengarungi musim baru di Liga 1 2022 Victor Salinas, bek jangkung asing asal Brazil Yang sudah makan asam garam di cepak bola Brazil Dikabarkan telah mencapai kata sepakat alias dondil dengan Ranci Legon FC Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Brazil bersama Athletic Club Berusia 30 tahun berposisi sebagai center back Dan memiliki tinggi 189 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar Rp 4,35 miliar Lanjut yang ke sembilan ada Yuto Uno Bersija Jakarta pada saat ini sedang dikaitkan dengan pemain asing asal Jepang yaitu Yuto Uno Pemain tersebut baru saja kepergok sudah ngefollow akun Instagram milik Bersija Jakarta Dan terindikasi pemain tersebut akan menjadi pemain asing asal Jepang selanjutnya Yang bakal meramaikan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 mendatang Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 30 tahun berposisi sebagai gelandang tengah Dan juga bisa bermain menjadi gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 170 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar Rp 5,21 miliar Dan yang terakhir ada Joe Carlos RMFC pada saat ini sedang mencari striker baru untuk mengatikan peran dari Carlos Fortes Dan kini muncul nama terbaru yaitu striker asing asal Portugal yaitu Joe Carlos Nama pemain satu ini muncul setelah akun Instagram Shingo Eda News memberikan list daftar opsi striker Incaran RMFC pengganti Carlos Fortes Saat ini pemain tersebut bermain Liga Portugal bersama Coimbra FC Berusia 27 tahun berposisi sebagai striker Dan memiliki tinggi 187 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar Rp 7,82 miliar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya